Hai semua, ya pada kali ini kita akan baca lagi tentang Pancasila yaitu sila kelima Kita sudah pernah belajar Pancasila dari mana aja ya? Dari sila 1, 2, 3, 4, sekarang sila 5, sila terakhir Semua pasti hafal benar bunyinya? Apa bunyinya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di sila ini ada kata adil ya Berarti kira-kira kita bisa membayangkan bahwa sila ini Berisi tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupannya Ada hak dan kewajiban harus seimbang Setiap individu, setiap dari kita Anggota masyarakat di Indonesia punya hak dan kewajiban Keadilan sosial ini berarti kita tidak boleh egois Tidak boleh mementingkan diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat Ya, harus mementingkan kepentingan umum Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia Juga adil Siapa yang melanggar akan diberi sanksi Tanpa membedakan latar belakang Ya, itu sudah sehat Lusnya Oh ya, kita warga negara Indonesia punya hak yang sama Apa saja hak kita? Ya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan Hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar kita ya Dalam mendapatkan pendidikan, pengetahuan seni, budaya Kita juga memiliki hak untuk memajukan diri sendiri dan masyarakat umum bangsa dan negara Ya, jadi kita Kemajuan kita itu bermanfaat untuk semuanya Kita juga memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama dan adil Ya, dan hak lainnya masih banyak lagi ya Terus, apa saja sih contoh penerapan sila kelima panjang sila dalam kehidupan sehari-hari ini Ya, ada beberapa contoh Misalnya, kita memiliki kemampuan Maaf, kita memiliki kemampuan untuk menolong orang-orang lain Tapi harus sesuai dengan kemampuan kita Ya, jangan memaksakan diri sampai melebih batas kemampuan kita Nah, kemudian kita harus menghargai hasil karya orang lain Kita tidak boleh mengakui Wih, itu hasil karyamu bagus sekali Kok ambil ya Nah, kalau orang yang tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh Nah, itu contohnya Kemudian ada lagi Tidak semena-mena atau dolim kepada orang lain Kita juga menghormati hak dan kewajiban orang lain Kita juga berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri Dan juga orang lain di sekitar kita Ya, itu contoh Pancasila setelah kelima dalam kehidupan sehari-hari Contoh paling mudah adalah adil dalam keluarga Misalnya, papa pulang dari pepergian ya Kemudian membawa oleh-oleh Di rumah ada kakak dan adik Maka, kedua anak ini Jika salah satunya diberikan oleh-oleh Maka yang lain juga sudah selayaknya mendapat oleh-oleh Adil adalah tidak berat sebelah Seperti itu ya Kita tidak boleh punya teman Misalnya, ada yang dikasih dan ada yang tidak Nanti yang tidak dikasih bisa sakit hati Itu bukan adil namanya Ya, ini adalah contoh membahas tentang adil Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, mari kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari diri kita sendiri Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya